Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Hari ini kita ada masuk Low MVV Asal Amerika ya Ini mobilnya Chevrolet Spin Tahun 2013 tipenya LTJ Dia punya mesin 1500cc Ini tipe paling tinggi ya di tahun 2013 Karena di 2014 dia Untuk tipe paling tingginya ada di Yang Spin Aktif ya Ini yang bensin ya yang akan kita bahas ya Untuk info mobil ini ada di Bursa Mobil Mangga 2 Square Lantai LG Lot H5 di showroom Multindo Auto Dan untuk info harganya Gak nyampe 100 juta ya Untuk tahun 2013 yang tipe LTJ ini Yuk kita lihat sama-sama Dari eksterior dan interiornya Kita mulai dari bagian depan Di bagian grill ya Bagian grillnya dia Sangat-sangat sederhana ya Dia punya balutan krum yang sangat besar Di atas dan di bawah logo Chevrolet di tengahnya ya Ini kalau kita lihat sih mirip-mirip Chevrolet Trax ya Yang generasi pertama ya model Grillnya seperti ini Ini ada lubang udara 2 Di bawahnya dia ada Nopol registrasinya B Jakarta Barat Dan pajak hidup ya Bulan 2 sampai tahun depan Panjang hampir 1 tahun Untuk PKB tahunannya Ada di 2,7 jutaan ya Sangat-sangat murah ya Untuk sekelas mobil yang asalnya dari Amerika gitu ya Di bawahnya dia Simple ya Gak ada apa-apa Cuman ada 1, 2, 3, 4 4 sekat lubang udara ya Lalu Di bagian headlamp Nah headlampnya dia modelnya Udah cakep sih ya Headlampnya masih bagus Dan gak berembun ya Untuk tahun 2013 Sekedar informasi Ini mobil tangan pertama dari baru Ini untuk lampu utamanya ya Masih pakai multi reflektor Disini ada lampu sen ya Dan disini Untuk lampu senja ya Ini jauh dekat Harusnya sih ada disini Di bawahnya dia punya Foglamp yang masih multi reflektor juga Cuman disini kayak ada Aksennya sewarna bodi ya Cuman ada penebalan ya Di bagian Bampernya Untuk bagian bannya Bannya dia masih tebal ya Dan untuk pengeremannya Dia sudah dilengkapi dengan ABS juga Sedangkan bannya dia pakai GT Radial Yang Campyro ya Dengan profil bannya itu Dia ada di Mana ya 195 65 Ringnya 15 Velgnya singleton Dia ada Kenofseprolete Dan sudah ada cakramnya juga Di atasnya dia punya Sen ya Di atas pender ya Ada sen karena Di sepion Sepionnya sewarna bodi Polos Dan sepionnya masih Manual ya Masih hand mode Disini dia punya talang air Yang Ori bawaannya ya Dan modelnya itu Emang bagus ya Tipis ya Tidak terlalu tebal Lalu dia punya Ruprek ya Di atasnya ada antena Yang di bagian depan ya Untuk Door handle Nah door handle Sewarna bodi Modelnya Jungkit ya Di sini ada lubang kunci Untuk di pilar Blackoutnya hitam Door handle belakang Polos sama Sewarna bodi Dan bagian belakangnya Sama ya Dengan yang depan Cuman bedanya Yang belakang Masih teromol ya Belum Belum cakram Ini untuk isi ulang Bahan bakar Dia mengikut central lock ya Posisi mobil Terbuka Untuk Ron Harusnya dia bisa makan Ron 92 Lebih dikit ya Nah ini bagian stop lampnya Modelnya Unik ya Modelnya sederhana banget nih Tapi Materialnya itu Bagus yang dipakai Ini untuk lampu Stop lamp Di sini Ada untuk lampu sen Di sini ada untuk lampu Mundur ya Dan ada Emblem spin LTJ Di bawahnya dia ada Dua ya Ada dua buah Titik sensor parking Belakang Di sini ada kamera Kameranya Tambahan ya Ini kamera tambahan Ini untuk muffler Satu aja Bagian bempernya Polos Di atasnya dia punya Chevrolet AT 6 speed Karena mobil ini Transmisinya otomatis 6 speed ya Lalu Untuk buka bagasinya Ada di sini Dia model Tombol ya Sudah elektrik Ada logo Chevrolet Rear wiper Rear depoger Dan Ada high mount Stop lamp Ini ada poster Sebelah kirinya Dia Nggak ada apa-apa lagi Kita lihat Bagasinya Bukannya dari sini ya Ini ada tombol Oke Nah ini posisi Bagasi mobil ini Cukup luas ya Kalau posisi Baris ketiganya Kita Nggak pakai ya Kita cuma pakai Buat bagasi aja Disini Sudah dikasih Karpet Blue draw ya Nggak ada apa-apa lagi sih Di bawahnya Dia ada tempat Ada tempat Ban serep Ban serepnya Dia masih Kaleng ya Belum full size Disini Dia ada Seat bell Sisi penumpang Baris ketiga ya Kiri kanan Ada lampu baca Dan Ada Kisi AC Ini yang Kisi AC Untuk baris ketiga ya AC nya berarti Triple blower nih Modelnya di Pelapon ya Hand grip Kiri kanan ada hand grip ya Disini ada Dua buah Cope holder Kalau kita buka Posisi Sebentar ya Nah Kalau kita buka Posisi baris ketiga Emang Muatannya itu Cuma muat Satu dua tiga Empat ya Muat empat Ransel ya Dan ini Posisi Duduk Baris ketiga Lumayan Lega Tapi ngepas Untuk ukuran Yang Seratus Tujuh puluhan Cuma Posisi Dengkul Rada Nekuk Yuk kita Lihat Dari Dalem Di bagian Trim Dia masih Plastik Tapi di bagian Sininya Dia sudah Fabric Kain Karena Ini tuh Bahannya Sama Dengan Jok Yang Dipakai Cender Handle Dalem Aksannya Chrome Central lock Ini ada Di sini Di sini Jadi satu For window Tempat Lajib Jumlahan Kecil Ada satu Boko Folder Dan ada Speaker Di belakangnya Ada seat Back pocket Kiri Kanan Seat Back pocket Ada Folder Dan Ini Tampilan Jok Kita Coba Duduk Di Baris Ketiga Oke Bener Lepas Tapi Buat Ukuran Gue Yang 165 Kurang Lebih Pas Banget Sih Enggak Terlalu Nekuk Mungkin Posisi Dengkul Itu Bener Bener Ngepas Sama Kursi Baris Kedua Masih Enjoy Dia punya Headroom Yang Masih ada Jarak Dan Dia punya Headrest Yang Yang Bisa Stable Posisi Duk Baris Kedua Nyaman Dia punya Material Joknya Lebih Tebel Dari Ripple Jadi Untuk Posisi Duduk Lebih Empuk Ini Dia Udah Diganti Sama Headrest Monitor Ini Tambahannya Kiri Kanan Trim Bagian Penumpang Belakang Sama Handle Chrome Core Windows Ini Udah Hand Grip Kisi AC Untuk Baris Kedua Dan Ada Pengaturan Speed AC Ya Ini Ada Hand Grip Seat Bell Bagian Posisi Driver Sama Belum Register Kiri Kanan Dan Ini Tampilan Dashboard Chevrolet Spin 2013 Varian LTJ 1500 CC Bensin Oke Ngap Kita Bagian Depan Ini Tampilan Tampilan Dashboard Dari Posisi Driver Kemulai Dari Bagian Trim Trim Sama Dengan Belakang Plastik Materialnya Kain Fabry Door Handle Dalam Aksen Silver Dan Sentralok Dari Sini Bisa Dekadalem Ini Ngunci Ini Keliatan Kalau Buka Sini Buka Kalau Kesini Ngunci Disini Ada Lajep Caman Kecil Ada Window Lock Disini Ada Power Window Nanti Kita Coba Yang Autonya Di Bawah Ada Cup Holder Dan Speaker Di Bagian Jok Pengatur Masih Manual Ini Untuk Reclining Tapi Dia Sudah Ada Heer Register Model Puter Dan Sliding Disini Ditarik Matic Dua Pedal Untuk Buka Tuas Capesine Untuk Pengaturan Headlamp Di Kanan Untuk Brickness Kita Coba Nyalain Mobil Sudah Nyala Disini Pengaturan AC Buka Tutup Dan Bahan Dashboard Masih Plastik AC Depoger Disini Kita Masuk Panas Banget Oke Kita Udah Ada Di Dalam Kabin Kita Lihat Bagian Speedometernya Speedometernya Lebih Bagus Dibanding Rival-Rival Ini MID Gede Banget Dan Infonya Sudah Lumayan Lengkap Disini Ada RPM Indikator Parking Brake Disini Ada Sisa Bahan Bakar Speed Nya Udah Format Digital Disini Ada Kode Parkir Kita Lihat Menunya Ada Apa Untuk Kode Meternya Baru 65.000 Ini Tuas Transmisi Disini Ada Real Time Ada Rata Rata Konsumsi Bahan Bakar Ada Sisa Bahan Bakar Balik Lagi Rata Kecepatan Menunya Dari Sini Yang Atas Bawah Dan Ini Menu Untuk Ganti Unit Dan Set Disininya Sama Lalu Untuk Bagian Steer Steer Modelnya Cakep Asli Tidak Terlalu Enteng Dia Punya Steer Karena Emang Bobotnya Itu Mobil Ini Bisa Dibilang Low MPP Tapi Rata Teker Dibandingin Rivalnya Tidak Kaleng Untuk Pengaturan Steer Sendiri Dia Baru Tilt Aja Belum Telescopic Disini Tadi Selain Pengaturan MID Untuk Lampu Dim Disini Lampu Dim Sebelah Kanan Karena Pengaturan Headlamp Ada Disini Disini Sebelah Kiri Pengaturan Wiper Lengkap Dengan Infot Waktunya Tapi Belum Auto Disini Ada Logo Seperlet Posisi Airbag Dual Eh Sorry Satu Airbag Cuman Di Sisi Driver Lalu Di Bagian Atas Dashboard Masih Plastik Disini Ada Tempat Penyimpanan Disini Ada Kisi AC Yang Motif Sederhana Dan Buka Tutup Aksannya Disini Ada Lisk Krum Disini Ada Tempat Penyimpanan Koin Kiri Kanan Dan Head Head Unit Tadi Sudah Ada Kamera Ya Apa Mobil Sudah Kamera Head Sudah Gantian Yang Monitor Atau Screen Kita Lihat Ini Kayak Ada Ikutin Plus Plus Nya Dulu Ya Mesti Pas 2 Alah Mesti Pas Sebentar Oke Kita Tunggu Langsung Aja Nah Ini Dia Head Unit Untuk Head Unit Yang Gantian Ini Kita Lihat Ada Apa Jauh Sudah Lengkap Sini Ada Tanggal Ada Tahun Ada Jam Ada Navigasi DVD Flayer Ada Koneksi iPod Udah Ada TV Bluetooth Dan Radio Lalu Dia Punya Apalagi Kita Geser Ini TV Kita Balik Lagi Ke Audio Lumayan Audionya Untuk Mobil Loh MPP Sekelas Ini Dan Central Lock Tadi Tidak ada Di Trim Karena Central Lock Ini Untuk Buka Tutup Juga Bisa Dari Sini Open Close Tapi Posisi Yang Di Trim Tadi Bisa Dipakai Untuk Buka Tutup Langsung Di Bagian Door Handle Yang Chrome Tadi Ini Untuk Lampu Hajar Ini Untuk Pengaturan Rear AC Bagian Belakang On AC Sendiri Masih Manual Ini Untuk Speed Ini Untuk Aras Semburan Disini Untuk Suhu Di Bawahnya Ada Laci Penyimpanan Dan Remote Transmisinya Selain D Ada D1 D1 Ada Mode Tryptonic Ini Plus Minus Disini Di Bawahnya Lengkap Ada AUX USB USB AUX Dan Ada Lighter Laci Penyimpanan Dengan Dua Bawah Cope Holder Ini Parking Brake Masih Model Tarik Dan Ini Tampilan Kursi Penumpang Bagian Depan Trim Penumpang Bagian Depan Polos Sama Yang Belakang Door Handle Chrome Ini Untuk Bukanya Nah Ini Untuk Buka Kalau Ngunci Kita Tekan Disini Nah Ini Udah Ngunci For Window Laci Penyimpanan Ada Speaker Lalu Ada Di sebelah Kiri Belum Ada Airbag Cuma Sisi Driver Aja Ada Tempat Penyimpanan Lagi Di atas Bukan Di bawah Di sini Ada tempat Penyimpanan Juga Di bawah Polos Ini Ada Hand Grip Ada Side Pissor Tapi Udah Nggak Kepakai Di sebelah Sini Karena Hand Hand Grip Di sini Nggak Ada Dan Untuk Seat Bell Masih Biasa Belum Tertutup Cover Kita Coba Pour Window Di sini Belum Auto Per Window Belum Auto Sebelah Kiri Sama Dari Tampilan Depan Sudah Sudah Semua Nggak Ada Yang Lewat Ayo Kita Ke Bagian Mesin Ini Posisi Ruang Mesin Masih Kotor Aja Tapi Kalau Dari Mesin Dia Nggak Ada Yang Remes Remes Dari Tulang Mobil Ini Aman Cup Mesin Dicat Suara Bodi Tapi Belum Ada Per Dam Di sini Ada Aki Di sini Ada Seekring Ini Untuk Pengisian Air Weaver Ini Air Coolant Ini For Steering Di sini Untuk Oli Mesin Joystick Untuk Mengecek Kekentalan Oli Oke Modul ABS Ada Di 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 Punya Mesin 1500 CC Dia S-TEC 3 16 Per 4 Silinder Mesin Mesin Itu Kalau Enggak Salah Yang Dipakai Di Wuling Convero Karena Mobil Ini Sudah Stop Produksi Itu Mampu Ngasilin Tenaga Sebesar 106 PS Atau Torsi Puncaknya Di 140 An Nitrometer Disalukan Lewat Menggerak Roda Depan Dengan Transmisi Otomatis 6 Speed Ini Rangka-rangka Dari Tulangnya Aman Mobil Mobil Ini Gak Ada Indikasi Bekas Nabrak Atau Bekas Nyundul Untuk Wiper Bagian Depan Motive Bagus Motive Bagus Wipernya Gak Yang Biasa Biasa Aja Oke Tutup Lagi Kapasinya Belum Drolik Masih Pakai Tungku Kita Tutup Paling Sekian Yang Bisa Kita Bahas Mengenai Mobil Sepro Led Spin 1500 CC Yang Tipe LTJ Tahun 2013 Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan Beri Kita Masukkan Lewat Kolom Kementar Jika Suka Video Ini Bantu Like Dan Subscribe Terima Kasih Telah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh